Intro Sintiara Alona akhirnya angkat bicara setelah diduga menggunakan paspor palsu saat pulang perjalanan dari Singapura pada 17 Oktober lalu Seperti yang dituding pihak petugas imigrasi, ia mengaku tak memiliki paspor palsu Alona pun membantah telah menjalani pemeriksaan bersama petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta pada 17 Oktober lalu Seperti berita yang dilansir pihak imigrasi, Alona pun mengaku tak pernah keluar negeri lagi sejak setahun belakangan ini Saya tidak pernah merasa memalsukan paspor ataupun saya dituduh Menurut saya, saya sih dituduh ya, saya dituduh dan saya gak pernah merasa, sama sekali saya tidak pernah merasa Loh, saya gak pernah merasa diperiksa Terus katanya dengan alaf-alaf kita ingat keluar Saya gak pernah diperiksa, saya gak pernah ada di sana Dan saya belum pernah keluar negeri dalam satu tahun, gimana saya mau diperiksa Di rumah, saya main sama anjing-anjing Kalau gak salah juga, kalau gak salah ada juga stasiun TV swasta Kalau gak salah ANTV juga datang ke rumah untuk ekspos koleksi saya Tapi tanggalnya saya lupa ya, tapi biasanya sih mereka orang MNC juga suka datang Tapi saya lupa sih tanggal-tanggalnya berapa Saya sih pada itu pokoknya saya gak kemana-mana Keluar kota juga enggak, keluar negeri juga enggak, yang pasti itu, gak ada Alona bahkan berani melakukan pemeriksaan sidik jari untuk membandingkan sidik jari yang ada di paspor tersebut Demi pembuktian bahwa Sintiara Alona yang dimaksud petugas imigrasi bukanlah dirinya Bantahan Alona tersebut pun diperkuat oleh pengakuan kuasa hukumnya, Ranto Siman Juntak Pria tersebut mengaku identitas yang disebutkan dalam paspor itu pun bukan kelayannya Makanya kalau paspor itu dibilang palsu Kan pasti identitasnya nama dia dong harusnya dia yang gunakan atau apa gitu loh Dan kalau penyidikan paling mudah gampang apa atau enggak Di paspor kita semua tahu lah ada yang namanya identitas dengan sidik jari Tolong dilihat saja apakah sidik jari-jari beliau gitu loh Boleh dibuktikan kok? Itu saja Sintia ini harusnya pakai C Depannya lagi masih ada namanya CUT Sesuai dengan paspor yang dia miliki secara ada sampai saat ini kan gitu Agama disini tertulis Kristen Sementara klien saya jelas agama Islam Orang Aceh mana ada sih orang Kristen? Kesalahan ini fatal sekali Kedua alamat tempat tanggal lahir pun adalah bukan disini Tempat tanggal lahir dia Kamu coba sebutkan tempat tanggal lahirmu tempatnya dimana? Tempat tanggal lahir saya adalah di tanggal 8 Juli 85 85 ini 87 Saya lahir di Aceh Ini lahir di Jakarta Saya bukan orang Jakarta Nah gimana coba apakah ini kami harus menghadirkan panggilan itu? Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!